Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan bubble short dan exchange short. Bubble short adalah salah satu jenis algoritma pengurutan yang paling sederhana dan mudah baik dalam konsep dalam penerapannya di dalam program. Bubble short ditranspirasi dari namanya gelembung, di mana berat jenis gelembung lebih kecil dari berat air sehingga akan mengapung di atas permukaan. Lewat ilustrasi inilah metode bubble short bekerja. Pengertian lain itu memindahkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang itu lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka akan ditukar. Berpindah ke posisi. Nah, proses scanningnya itu data yang paling awal dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ternyata lebih besar, maka akan ditukar. Data yang paling akhir dibandingkan dengan data sebelumnya, jika ternyata lebih kecil, maka akan ditukar. Metode deskendingnya itu data yang paling awal dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ternyata lebih kecil, maka akan ditukar. Data yang paling akhir dibandingkan dengan data sebelumnya, jika ternyata lebih besar, maka akan ditukar juga. Nah, lalu, pengertian exchange short ini mirip sama bubble short. Tetapi bedanya itu, jika bubble short, penukar proses pertekarannya harus sistematis atau dari belakang. Sedangkan exchange short, pertekarannya hanya akan dilakukan jika perlukan saja. Nah, proses exchange short ini, teori eskendingnya, jika terdapat elemen sebelumnya, lebih besar dari elemen berikutnya, maka akan ditukar. Jika terdapat elemen sesudahnya, lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka akan ditukar. Jika dibandingkan dengan diskending, ini semua kebalikannya saja, yaitu elemen sebelumnya lebih kecil dari elemen berikutnya, maka ditukar. Dan seterusnya, jadi, perbedaan yang mendasari dengan bubble short dan exchange short itu, exchange short membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya yang masih berada dalam array tersebut. Dan jika dibutuhkan, akan melakukan pertukaran elemen. Jadi, elemen yang selalu menjadi elemen pusat. Sedangkan bubble short itu membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian, elemen tersebut itu akan menjadi pusat untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi, begitu seterusnya. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!